Tidak ada cerita daerah menolak, nggak bisa? Tidak bisa. Bahkan di Undang-Undang Baru kita kan 2013-2012, 2014 ekonomi daerah, itu kalau menolak kebijakan strategis nasional itu diberhentikan sementara 6 bulan. Kalau di menolaknya diberhentikan permanen. Gitu Pak, ada itu. Jadi menolak kebijakan strategis nasional ini komitmen karena hubungan tadi saya sekampakan untuk dari pusat dengan daerah, itu namanya dependen dan subordinate. Epek positif dari perpres itu yang sekarang terasa ada nggak, Pak? Untuk investasi. Kalau untuk investasi, tentunya kita tahu bahwa investasi bisa berkembang itu manakala akses-akses transportasi tersedia. Bayangkan kalau kita menuju di utara di situ tidak ada akses transportasinya, bagaimana mungkin? Pertanyaannya, kita kan punya rencana tol Katanaja ya yang menghubungkan Jakarta, Tangerang, Troponesi, sampai ke Rajak itu kebutuhan atau sebenarnya kepentingan pengembang? Menurut Pak Deden. Kalau saya melihat di perpres itu sebelum dia mengadakan pusulan, itu sudah ada dulu. Kajian. Kajian di tingkat nasional. Jadi daerah, kemudian mensosialisasikan kan di perpres itu. Kemudian sesungguhnya apapun ada kepentingan si pengembang. Ketika nasional juga jadi men-support, ya. Bukan men-support, men-akomodir karena memang kepentingan pengembangan wilayah itu kan jadi simbiosis mutualistik nih. Ya kan? Apa? Berguna bagi si pengembang juga bagi pengembangan wilayah yang di-akomodir dari perpres itu. Jadi saya pikir di sini bukan persoalan apakah di sini pengembang memanfaatkan atau menggerakkan men-drive saling aja ya? Saling ini. Simbiosis mutualis.